Hai hai halo guys balik lagi dengan saya Susi hari ini saya akan membuat menu sarapan telur kari telur kari ala-ala saya ini bumbunya di sini bumbu halusnya itu ada cabai keriting sebanyak 8 8 ya kemudian ada karena saya suka pedas ini saya tambahkan rawit setan sebanyak 5 kemudian ada bawang putih ini bawang putih jenis cutting jadi baunya agak tajam itu sebanyak 1 siung kemudian bawang merah 8 siung kemiri empat butir ada lengkuas nih lengkuas palingnya 0,5 cm kali atau sekitar ya segini lah ya enggak gitu banyak dan ada daun jeruk dua lembar daun salam satu lembar kalau daun jeruk ada ke teman-teman memiliki stok lebih boleh ditambahkan satu jadi tiga lembar atau empat enggak masalah tapi karena saya hanya punya dua jadi saya hanya pakai dua kemudian di sini untuk ini ketumbar ketumbar sebanyak satu sendok teh makan hampir hampir ini sih satu setengah sendok teh atau satu sendok makan kemudian ini ada jinten jadi di sini jintennya saya hanya pakai sedikit banget untuk biar ada aroma jinten gitu aja dan untuk ketumbar dan jinten nanti akan kita sangrai sangrai terpisah kemudian ini saya tambahkan juga kayu manis ini paling sekitar berapa cm ya sepoknya sebanyak gini kemudian saya juga tambahkan cengkeh empat empat buah ada bunga lawang satu kalau untuk rempah-rempah yang yang ini yang kayu manis cengkeh ataupun bunga lawang teman-teman mau skip boleh ya jadi itu opsional saya suka kari yang berbawa rempah tajam jadi saya tambahkan kemudian ini ada gula merah ya gula merahnya nanti sesuaikan dengan selera ya seumpama nanti dirasa kurang boleh ditambahkan selain itu saya menggunakan santan santan instan jadi praktis kemudian garam penyedap ya itu secukupnya untuk bumbu ini saya siapkan untuk ini enam butir telur jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan kentang juga boleh tapi di sini saya memakai telur enam butir ini telur kita rebus dulu rebus kemudian nanti kita goreng biar nanti kulitnya itu lebih crispy dan lebih enak tentunya oke teman-teman mari kita mulai nanti yang akan kita haluskan adalah bahan yang sebelah sini ya jadi untuk daun-daunannya tidak ikut kita haluskan dan untuk yang ketumbar dan jintan akan saya sangrai saya haluskan terlebih dahulu stay tune nah ini ketumbar dan jintan yang tadi saya bilang disangrai kita gunakan api kecil aja nanti kalau sudah berwarna kecoklatan kita tumbuk halus dan kita akan tambahkan pada saat kita sudah menumis bumbu halus ya jadi ini saya tidak campurkan di apa namanya blenderan bumbu halus seperti biasa kita tumis bumbu halus terlebih dahulu setelah itu kita tambahkan bunga lawang kayu manis cengkeh kemudian tambahkan juga daun salam daun jeruk kita tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang jadi biar tidak bau langu setelah itu boleh kita setelah bumbunya sudah seperti ini kita tambahkan air sekitar ya 500 ml atau menurut teman-teman sesuai selera ya mau tingkat untuk bumbunya itu seberapa berasa aromanya itu kita sesuaikan tambahkan gula merah yang telah kita siapkan ketumbar dan jintan yang disangrai kita aduk kembali kemudian boleh kita masukkan telur yang tadi sudah kita goreng setelah itu kita diamkan kita tutup kita masak dengan api kecil kemudian jangan lupa kita koreksi rasa ya kita tambahkan juga penyedap garam kalau mau tambahkan gula juga boleh jadi tadi saya juga ada tambahkan gula kita koreksi rasa tes apakah rasanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan setelah rasanya sudah pas kita tambahkan santan santan instan ini juga tergantung selera mau seberapa banyak mau seberapa creamy kita aduk lagi kembali dan kalau sudah masuk santan itu bagusnya itu kita aduk terus agar santannya tidak pecah oke dan ini sudah siap guys rasanya sudah pas dan sudah sesuai selera tinggal kita sajikan untuk menu sarapan kedua itu saya akan masaknya simple hanya tumis sayur kalau tumis sayur seperti biasa ya untuk bumbunya itu bumbunya gampang itu cuman kita tumis bawang putih sampai berwarna kecoklatan kemudian kita masukkan sayur jadi untuk tips dan triknya biar sayurnya tidak layu maksudnya tidak berwarna kuning apinya harus gede ya guys jadi harus panas banget kita masukkan garam penyedap seperti biasa tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering dan tada jadi untuk menu sarapan hari ini telur kari dan sayur apa nih sawi daging thanks for watching semoga video ini bermanfaat dan see you in the next video guys bye